Nasdem buka suara, usai adanya isu Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Nasdem mengaku akan menghormati semua proses hukum yang berlaku. Hal itu diungkapkan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni seperti dikutip dari Tribunews.com pada Jumat 29 September. Sahroni mengatakan hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan informasi resmi dari KPK soal status tersangka salah satu kader Nasdem tersebut. Meski begitu, apabila informasi itu benar, Nasdem menghormati proses hukum yang berlaku di Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!